So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer to my eyes Kita kembali lagi pemirsa bersama dengan dokter Nining dan kita masih terus membahas mengenai infeksi ontodogen ya dokter Tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai penanganannya dan saya penasaran apakah ada perbedaan antara penanganan untuk anak-anak juga dengan dewasa dok Secara prinsip sebenarnya tidak ada beda, cuma karena anak-anak ini adalah usia biasanya dia masih banyak diliputi rasa kecemasan Tidak bisa menerima instruksi dengan baik sesuai orang tua makanya biasanya untuk penanganan infeksi apabila sudah melanjut ke abses atau pembentukan nana Kita lebih banyak ke arah dengan dius tidur atau general anestesi Berarti harus opnama ya dok? Ya, betul Ini kalau misalnya sebelum kita melakukan penanganan dok, biasanya dilakukan pemeriksaan seperti apa sih yang harus ditempuh sama si pasien tersebut? Ya, jadi pemeriksaan untuk kasus-kasus infeksi odontogen seperti kasus lainnya sebenarnya prinsipnya sama Yaitu dengan cara kita wawancara menanyakan riwayat penyakitnya, kapan, bagaimana, obat-obatan apa yang sudah diminum, apakah ini sudah sering, kambuh, sembuh Terus yang kedua adalah pemeriksaan, pemeriksaan ini bisa pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik itu, ya itu bisa dilihat dengan mata oleh dokter Jadi diperiksa apakah bengkak, apakah merah, terus di mana lokasinya, apakah pasiennya yang menderita ini sudah mulai lemah, pucat, seperti itu Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan dengan diraba atau palpasi Apakah ada daerah yang lunak-luna atau yang seperti cairan, seperti itu ya Terus pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan penunjang Yang bisa terdiri dari fotorosen, bisa terdiri dari pemeriksaan darah, ataukah kultur atau pembiakan kuman dari darah ataupun nanah Tadi dokter juga sempat menjelaskan bahwa penyakit ini bisa membawa kita untuk mengharuskan di opnamal gitu ya dok ya Sebenarnya akhirnya itu butuh dioperasi dengan, misalnya si pasien ini diputuskan harus melakukan operasi dengan indikasi seperti apa dok? Ya, jadi kasus-kasus infeksi odontogen itu harus opname apabila dibutuhkan pemasukan antibiotik yang secara segera Kalau tidak dia akan mengalami kekalahan dengan aktivitas dari kumanya Yang kedua adalah apabila ada tendensi untuk terjadinya penyumbatan jalan nafas oleh karena produk dari nanahnya tersebut Sehingga pasien ini atau yang menderita abses ini harus segera masuk rumah sakit untuk mendapatkan injeksi antibiotik operasi untuk mengeluarkan nanah dengan segera Ini biasanya butuh berapa lama dok pemulihannya pas keoperasi? Ya, jadi tergantung dari keparahan infeksinya Apabila hanya abses, tidak sampai sistemik, jadi tidak sampai menjalar ke jantung, tidak sampai menjalar ke paru-paru Kita cukup pemasukan satu cure antibiotik atau kita bisa sebut satu sirkel itu sekitar 5-7 hari 5-7 hari, nah apakah memang setelah melakukan operasi itu tadi fungsi gigi dan juga rongga mulut sekitaran itu bisa fungsinya normal kembali dok? Secara perlahan iya, cuman kalau memang itu giginya adalah penyebab dari infeksi maka harus diambil, apakah itu dicabut ataukah yang lain Baik, selain ini kita akan menyaksikan bersama-sama pemirsa video tayangan dari penyakit infeksi dari ontodogen sendiri Ini kita bisa lihat ya dok, ada kanin space abses, ini seperti apa ini dok? Jadi ini adalah abses akibat infeksi ododogen yang menyebabkan produksi nanah ngumpul di daerah pipi, rahang atas Yang disebabkan biasanya oleh karena gigi taring yang infeksi, sehingga menjalar sampai ke bawah mata Wow, ini sampai bengkak gitu ya dok ya pipinya ya? Iya Itu apakah isinya juga nanah semua? Nanah Nanah, iya Baik, cara penanganannya apakah memang harus diambil nanahnya saja? Ya, jadi prinsip dari abses semuanya adalah mengeluarkan nanah dari dalam tubuh Karena nanah akan menjadi media pertumbuhan kuman yang semakin memperbanyak jumlah kuman di dalam tubuh Nah selanjutnya pada gambar ini dokter, ini kita bisa lihat bersama-sama juga pemirsa Ini penanganannya harus sedikit merobek bagian gusi ya dok ya? Iya, betul Ini apa ini dok? Jadi ini adalah tindakan dari abses, yaitu insisi drainase abses dengan cara membuka bagian dari gusi atau jaringan lunak untuk bisa menuju ke kumpulan nanah tersebut sehingga nanah tersebut mempunyai jalan keluar Tapi sama ya dok ya penanganannya untuk anak-anak dan dewasa ya? Sama, iya Baik, ini selanjutnya apa nih dok? Ini adalah abses bukal, yaitu abses pipi, dimana arah berkumpulnya nanah itu ke arah pipi Oke, ini apakah memang awalnya terjadi karena dari gigi juga dok? Iya, ini rata-rata dari gigi Selanjutnya ada yang juga menjalar sampai dengan leher ya dok ya? Iya, betul Di satu sisi saja kah atau mungkin bisa menjalar ke dua sisi juga? Iya, bisa satu sisi, bisa kalau memang semakin parah apalagi ditambah dengan penyakit penyerta biasanya menjalar sampai ke dua sisi, bahkan ke depan Ini juga saya lihat ya pemirsa submental space ini ada di bawah dagu, mirip sekali dengan penyakit gondong dokter Sedikit, mungkin agak samar-samar ya dok ya? Ini membedakannya bagaimana dok? Membedakan dengan infeksi lain, misalnya yang gondong itu kan parotitis ya Jadi ini biasanya didahului dengan sakit gigi terutama Yang kedua ada rasa suhu panas atau demam, nyeri Dan apabila dirabak akan ada seperti cairan di dalamnya Baik, selanjutnya dokter, ini juga pemirsa kita saksikan juga ada sub-masteteric space ya dok ya? Iya, sub-masteteric space Ini sebenarnya semua hampir mirip-mirip dong? Iya, semua adalah infeksi yang mempunyai produksi nanah Cuma penempatan nanahnya ini berbeda-beda sesuai dengan kerentanan jaringan sekitar Mana yang lebih lemah itu yang dituju oleh nanah Berarti tiap orang memang akan berbeda-beda tergantung dengan situasi atau kondisi tubuhnya masing-masing ya dok ya? Betul, ya Baik, ini terakhir ya dokter, mungkin ada pesan-pesan juga untuk pemirsa di rumah untuk menjaga kesehatan giginya Silahkan dokter Jadi Bapak Ibu, kalau memang terasa ada sakit gigi sehingga dirasakan ada bengkak Cepat-cepat dibawa ke rumah sakit atau ke dokter Karena bahaya dari abses ini bisa sampai menimbulkan kematian Kenapa bisa menimbulkan kematian? Karena abses ini memproduksi nanah, di mana nanah tersebut bisa menekan jalan nafas Dan itu yang penyebab kematian tercepat Selain itu, abses ini akan menyebar bisa ke otak, bisa menjadi meningitis, encephalitis, atau bisa ke jantung Atau bisa ke ginjal, atau bisa ke paru-paru Dan itu adalah yang merupakan penyebab kematiannya Berapa besar dok prosentase kematian untuk penyakit infeksi otodontik ini? Sekitar 20% 20% Tapi rata-rata penanganannya bisa lebih cepat ketika penanganannya cepat Jadi kesembuhannya pun lebih cepat Baik, baik, baik Ini kalau misalnya kita sudah, apa ya dok, sudah mulai sembuh kembali Apakah penyakit ini bisa timbul kembali di suatu hari? Bisa Jadi apabila terjadi abses atau infeksi, terus diobati, tapi penyebabnya tidak diambil Maka suatu ketika dia akan timbul lagi Atau giginya diambil yang penyebabnya Tetapi ternyata gigi yang lainnya ada yang rusak dibiarkan infeksi lagi Ya kamu lagi, tapi dari gigi penyebab yang lain Cuma kejalannya mirip-mirip Waduh, berarti rugi juga ya dok, susah juga ya Kalau misalnya kita sudah pernah terkena penyakit itu tadi Ternyata bisa terkena lagi di kemudian hari Hanya karena Tidak aware Tidak aware gitu ya Jadi bagaimana kita bisa tahu Ketika selesai dioperasi misalnya dok Kemudian apakah ada indikasi kepada gigi yang lain Itu apa yang harus kita lakukan selanjutnya dok? Biasanya pada saat kejadian ada infeksi itu kan sudah ke dokter gigi ya untuk ditangani Nah biasanya itu dokternya akan memberikan abis atau memberikan keterangan Bapak Ibu giginya penyebab adalah ini Nah kalau sudah diambil gigi yang lain ini juga ada sakitnya loh Ada lubangnya harus diperiksakan Nah segera ke situ Segera ke dokter untuk dirawat Atau kalau memang belum ada penerangan atau penyuluhan dari dokter Maka kontrol setiap 6 bulan sekali Wah terima kasih banyak dokter Akhirnya saya jadi lebih antisipasi nih sekarang Gara-gara ketemu sama dokter Nining nih Jadi kemarin pun saya juga sempat tuh dok Gigi saya ada yang bolong Kecil banget cuman gak nyeri Cuman saya ngerasa karena ada sesuatu yang beda gitu Jadi itu saya cepat-cepat bawa ke dokter untuk ditambal gitu misalnya Terima kasih banyak dokter untuk informasinya Sharing-sharingnya bersama dengan permisal di rumah tentunya Sampai ketemu lagi dokter di lain kesempatan Dan pemirsa kita masih memiliki banyak sekali informasi Setelah ini kita juga akan berbincang-bincang Bersama dengan rekan saya Ayy Yusuf bersama dengan salah satu motivator Islam Adalah Ustaz Zain Jadi jangan kemana-mana tetap di Cakra Walam Malam Ustaz Jadah Pariwara berikut ini Sub indo by broth3rmax